Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini Tempat tinggal terendam banjir mahasiswa gunakan perahu karet berangkat kuliah Motor sedang diperbaiki dicuri teman sendiri Suara tak maksimal, caleg dipandenglang tutup jalan pakai batu Intro Hingga saat ini warga masih dipusingkan tingginya harga beras di pasaran bahkan di sejumlah tempat kenaikan per kilogram mencapai 2.000 hingga 3.000 rupiah per kilogramnya Warga khawatir harga beras akan terus melonjak Meski harga beras belum bisa dikendalikan namun pihak Bulog Lebak Pandeglang memastikan stok beras masih aman hingga lebaran mendatang Untuk mengamankan ketersediaan beras di saat bulan Ramadan Perum Bulog mempersiapkan stok beras hingga 3.300 ton dan apabila masih kekurangan stok akan ditambah Sementara untuk mengantisipasi harga di sejumlah pasar yang naik Bulog terus mendistribusikan beras melalui program SPHP Kenaikan harga yang saat ini sedang terjadi Kami ada beberapa program Salah satunya itu adalah program SPHP dan juga penyaluran bantuan malam Seperti itu Pak, selama ini untuk stok yang disediakan Bulog sendiri ada berapa Pak? Untuk stok per hari ini itu kita ada di angka 3.300 ton yang dimana stok tersebut sangat mencukupi untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang Insya Allah sangat mencukupi Tidak hanya di pasar, Bulog juga bekerjasama dengan Polres dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten untuk menggelar operasi pasar Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak Beginilah video yang memperlihatkan jalan umum di Kampung Sandahyang Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang yang ditutupi tumpukan batu Muspika kecamatan yang mengetahui informasi tersebut langsung membongkarnya bersama warga Tumpukan batu besar yang sempat memutus jalan warga itu dilakukan salah seorang caleg legislatif kabupaten yang kecewa karena suara pemilihan di wilayahnya tidak sesuai harapan salah seorang pengguna jalan mengatakan jalan permukiman warga itu pun sempat terputus ia pun mengaku harus memutar arah dan terganggu dengan ulas caleg tersebut Ya kemarin disempat ditutup semua itu batu-batu itu Terus gimana untuk pengendara sini bisa ini gak? Ya keganggu ya Saya kemarin juga buat balik lagi karena gak ada jalan lain gitu Karena segera-gera tumpukan batu itu balik lagi dan gak jadi Info yang berseliur ini Infonya kenapa sih sampai ditutup disini? Ya yang saya denger sih dari warga lain ya Segera-gera itu ada caleg katanya yang Kecewa, suaranya sedikit Jadi ya mungkin dia juga kesel kali ya Ya udah akhirnya mungkin dikutup lah jalan gitu Tapi udah sekarang udah dibuka lagi sih Semangat bandalawangi membenarkan tumpukan batu besar di jalan desa Nembol dilakukan oleh seorang calon legislatif kabupaten Awal mulanya saya pun awal mulanya tidak tahu percis Cuma saya mendapat laporan dari pakap konsek Bahwasannya di desa Nembol itu ada penutupan jalan Oleh salah satu caleg Calon anggota Dewan DPRT Yang kecewa terhadap masyarakat di jalan itu Dikarenakan suaranya tidak tercapai target Nah jalan itu katanya dulu itu Dulu kan udah lama ya Merupakan tiba keluarganya atau orangtuanya Camat mandalawangi pun menegaskan bahwa jika terjadi lagi hal seperti itu Maka dengan tegas ia akan menempuh jalur hukum Aril Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang Sogok dan suap tampaknya salah satu penyakit mental yang sudah masuk ke sejumlah kalangan Termasuk rekrutmen buruh di sejumlah pabrik di wilayah Serang Timur Kesal dengan kondisi tersebut Ratusan pencari kerja beruncuk kerasa di sekitar PT Nikomas di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Menurut para pencari kerja Para calon mengaku bisa meloloskan para pelamar di PT Nikomas Yang merupakan pabrik sepatu terbesar di Kabupaten Serang Bahkan beberapa pelamar tak sedikit menerima telepon langsung Dan diiming-imingi bisa masuk kerja oleh para calon tenaga kerja Tetanggung-tanggung jumlah uang yang diminta Yakni mulai dari 15 juta hingga 50 juta rupiah Para pencari kerja berharap perusahaan untuk menerima warga sekitar dan bebas dari pencaloan Beginilah kondisi rumah Emi Lansia berusia 90 tahun Warga kampung Buraluk, Desa Cimoyan, Kecamatan Patia, Kabupaten Padenglang Rusak parah di bagian tembok samping rumah Akibat gempa dengan magnitudo 5,7 yang terjadi pada minggu malam Berpusat di bayah Kabupaten Ebak Tidak hanya rumah Emi, dua rumah lainnya pun ikut terdampak Dengan kondisi retak-retak di bagian tembok Robohnya tembok samping rumah Ia langsung menyelamatkan orang tuanya yang saat itu berada di dalam rumah Akibat kehilangan kendali Sebuah kendaraan terjun ke jurang sedalam 5 meter Di jalan raya Maja Cibiu Tepatnya di Kampung Banjar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Padenglang Kecelakaan tersebut berawal saat mobil dengan nomor polisi B2243SZX Melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Banjar menuju Padenglang Saat melintas di lokasi, muncul mobil lain dari arahnya berlawanan Diduga kaget sang pengebudi tidak mampu mengendalikan mobilnya hingga terjun ke dalam jurang Satu penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan menjebol kaca pintu sebelah kiri Dan langsung dilatikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka yang cukup parah Sementara sang pengebudi meninggal dunia di lokasi kejadian Evakuasi penumpang yang berada di dalam mobil pun berlangsung dramatis Kasus demam berdarah dengi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak terus bertambah Data Dinas Kesehatan dalam satu bulan terdapat 610 kasus Ratusan pasien yang terjangkit DBD ini ditangani di sejumlah rumah sakit dan puskesmas Terbanyak ditangani puskesmas Rangkas Bitung sebanyak 50 kasus Puskesmas Mandala 50 kasus Puskesmas Mekarsari 46 kasus Dan puskesmas Gunung Kencana 38 kasus Selain faktor cuaca, kurangi kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan Juga menjadi salah satu penyebab tingginya kasus DBD di Kabupaten Lebak Penyebaran kasus DBD tahun ini meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya Pada tahun 2023 jumlah kasus DBD di Lebak sebanyak 760 kasus Sedangkan saat ini hanya dalam kurun waktu satu bulan sudah mencapai 610 kasus Empat penderita diantaranya meninggal dunia Ya informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini Saya Rusdi Molana mewakili kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!